Pertama, tujuan dari pemilu itu sendiri adalah bukan untuk kemenangan satu-dua partai. Politik itu harus membawa kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu menjadi bagian penting dari pesta demokrasi. Karena itu pendekatan Partai Golkar adalah kita membangun koalisi. Karena kita dengan jumlah yang separtai besar itu tidak mungkin mengatur negara sendirian. Tadi Pak Saihu, Pak Hasto, Pak Ahaye, Pak Habibur Rahman, Pak Jody Plate mengatakan kebersamaan itu penting. Yang menjadikan kita bisa menghasilkan sebuah deklarasi itu adalah nilai-nilai Indonesia. Yaitu nilai-nilai konsensus dan nilai-nilai kebinekaan. Kalau kita bisa menyatukan dunia yang sedang perang, sedang pecah. Maka kita harus bisa menyatukan kita di negara sendiri. Dan itu adalah komitmen Partai Golkar. Mari kita bersama-sama kita membangun dan kita membangun untuk semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!